Intro Selamat malam, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini kecoh lagi di Dewan Rakyat. Gara-gara isu menantu Muhyiddin. Sampai ke waktu ini, belum ada berita lagi menyatakan di mana lokasi menantu Muhyiddin. Dan yang lebih teruk, belum lagi pulang ke Malaysia. Ramai orang yang mendesak supaya Muhyiddin mendedahkan di mana menantu beliau itu. Ramai juga yang mendesak supaya menantu Muhyiddin segera pulang ke Malaysia bagi membantu siasatan SPRM. Mereka kata begini, kalau benar, kenapa takut? Kalau salah, biasanya takut, kata mereka. Berani karena benar, takut karena salah. Perbuatan anak menantu atau menantu Muhyiddin Yassin yang tak pulang ke Malaysia ini sehingga kini kelihatan sesuatu yang mencurigakan, kata netizen. Mereka kata, kenapa tak pulang? Adakah sesuatu yang mau disembunyikan atau ditakuti, kata mereka. Ini telah menimbulkan kekecohan besar di Dewan Rakyat hari ini. Dewan Rakyat kecoh, hari ini susulan Kopoy Tiong, Pakatan Harapan, Kota Melaka menjelah perbahasan Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional Pago dengan membangkitkan kes menantunya, iaitu Muhammad Adlan Berhan yang kini menjadi buruan SPRM. Ketika itu, Muhyiddin membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 dan sedang membangkitkan isu kenaikan harga beras. Ku kemudiannya mencelah dan menyoal. Presiden bersatu itu, berhubung keputusan kerajaan membenarkan konsensi Padi Beras Nasional Berhad Bernas selama 10 tahun bermula, 11 Januari 2021 hingga 10 Januari 2031 ketika dia menjadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen DAP itu turut membangkitkan kes menantu Muhyiddin yang masih di luar negara walaupun telah diletakkan dalam senarai notis merah polis antarabangsa Interpol Kerana dikehendaki SPRM Tidak puas hati dengan ku, Muhyiddin meminta timbalan speaker iaitu timbalan speaker Ailis Lo Kiong Ying mengarahkan ku menarik balik kenyataan tersebut. Tuan speaker, perkara yang dibangkitkan oleh Kota Melaka ku tentang menatnu saya dibuat dengan niat jahat. Saya minta dia tarik balik kata Muhyiddin. Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu katanya lagi. Syedan Kasim dari PN Araw kemudian bangkit dan menjerit ini bangsat punya orang dan melabelkan ku sebagai biadab. Suasana terus sangat dengan Sanis Vara Nethaji Rea PH Jelutung meminta supaya Syedan diarahkan menarik balik cercaannya terhadap ku. Saya menggunakan peraturan Dewan 36 dalam kurungan 4 bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta Araw Syedan tarik balik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka katanya. Namun Syedan tetap mempertahankan bahawa dia tidak menunjukkan perkara itu kepada sesiapa. Saya tidak rujuk kepada sesiapa. Saya hanya lepas geram terhadap Kota Melaka kata Syedan. Syedan kata itu paling-paling teruk. Dia kata dengan menjerit ini bangsat punya orang. Itulah yang Syedan kata di dalam Dewan Rakyat tadi. Kata beliau saya tidak rujuk kepada sesiapa. Saya hanya lepas geram terhadap Kota Melaka kata Syedan. Lalu kemudian mengarahkanku supaya menarik balik perkataan yang dilemparkan terhadap Muhyiddin. Saya minta Kota Melaka tarik balik kerana keluar tajuk. Saya meminta Kota Melaka tarik balik kenyataan menantu Pago. Itu tidak kena mengena dengan mesyarat hari ini katanya. Bagaimanakun, Ku enggan berbuat demikian sebaliknya cuba memberikan penjelasan. Sedang Dewan Rakyat terus menjadi kecoh. Selepas beberapa ahli parlimen, Perikatan Nasional meminta timbalan speaker mengarahkanku menarik balik. Ini dihangatkan lagi apabila Awang Selahuddin Hashim, Perikatan Nasional Pendang, menasihatkanku supaya jangan ikut perangai Zionis. Kedua-dua pihak mula bertikam lidah semula. Walaupun berkali-kali memintaku menarik balik, Wakil Rakyat DAP itu enggan berbuat demikian sehingga memaksa Lau mengarahkannya supaya meninggalkan Dewan dan hanya dimenarkan masuk semula selepas waktu rehat. Awang Hasim kemudiannya menarik balik perkataan Zionis. Sesi dimulakan semula dengan Muhyiddin dimenarkan membuat ucapan penggulungan. Beberapa komen daripada isu ini, Kotara Minami menulis yang si, yang Muhyiddin ini pergi bangkit isu beras buat apa? Kan zaman pemerintahan dia yang memberikan konsensi 10 tahun untuk bernas. Nah, alih perhatian kata beliau. Ku pula pergi bangkit isu menantu Muhyiddin buat apa? Fokuslah kepada isu yang ditanya. Jangan pergi kona sana-sini timbulkan kekecohan kata beliau. Yang last sekali Syedan Kasim pula rasa-rasa dialah salah satu yang paling tak beradab kata beliau karena sebut pasal adab. Semua sama saja kata Kotaro Minami. Semua sama saja. Politikus-politikus ini bukan perjuangkan nasib rakyat pun berbala macam budak kecil kata beliau. Budak kecil pun taklah macam mereka jerit-jerit seperti itu di Dewan Rakyat kata beliau lagi. Brown Falcon menulis semua pun sama saja kebanyakan ahli politik suka beginilah dalam Dewan Rakyat kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye. Selamat malam salam jetra terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini keputusan terkini daripada parti bersatu terhadap ahli parlimen Kuala Kangsar iaitu Iskandar Zulkarnain gara-gara tindakan Datu Sri ataupun Iskandar Zulkarnain menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim secara diam-diam tanpa pengetahuan Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin di dalam parti bersatu. inilah keputusannya ada orang kata dia mungkin akan dipecat ada orang kata dia mungkin akan digantung keahliannya dan ada juga yang orang kata bahwa beliau tidak akan dikenakan apa-apa tindakan bahkan mungkin orang-orang lain juga di dalam parti perikatan nasional akan turut meniru akan mengikuti jejak langkah Iskandar Zulkarnain menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan menurut laporan di sabudin.com dan beberapa portal yang lain ahli parlimen Kuala Kangsar akan dihukum dalam sehari dua lagi Perikatan nasional akan membuat keputusan dalam beberapa hari lagi akan datang mengenai tindakan terhadap ahli parlimen Kuala Kangsar yaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid berikutan keputusannya menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara itu dan seterusnya memutuskan tindakan lanjut terhadap Iskandar Zulkarnain kata beliau dalam sehari dua kita akan adakan mesyuarat selepas itu kita akan buat keputusan katanya kepada pemberita ketika ditemui di lobi parlimen hari ini Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris sebelum ini berkata parti itu hanya akan mengambil tindakan drastik menggugurkan keahlian Iskandar Zulkarnain jika dia bertukar kerusi dan duduk di blok kerajaan di Dewan Rakyat kata beliau lagi parti belum membincangkan apa tindakan bakal dikenakan tetapi tidaklah sampai hentikan keahlian kata Razali pada 12 Oktober lalu ahli parlimen kolak angsar itu menyuarakan sokongan terhadap Perdana Menteri memetik kos sarah hidup yang semakin meningkat di kawasannya dia berkata keputusannya juga bertujuan untuk menguji sama ada Perdana Menteri ikhlas memberikan peruntukan kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan susulan pengistiharan itu Hamzah mendakwa kerajaan berterusan menyalahgunakan kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang Hamzah juga mendakwa SPRM mengugut Anwar Ibrahim maafkan saya SPRM juga mengugut Iskandar Zulkarnain supaya menyokong Anwar untuk menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah ketua peseru JASPRM Azambaki telah pun menafikan dakwaan itu kelemarin dan beberapa waktu yang lepas beberapa komen daripada netizen ataupun beberapa jawapan daripada Anwar Ibrahim tentang isu ini telah pun dijawab telah pun dikeluarkan Anwar Ibrahim kata kalau benar Iskandar Zulkarnain diintimidasi diugut oleh SPRM keluarkan bukti itu kata Anwar Ibrahim kepada Hamzah Zainuddin dan buat laporan supaya siasatan dibuat tapi sampai ke hari ini nampaknya Hamzah Zainuddin belum pun membuat apa-apa laporan polis jadi kita tak tahulah siapa yang benar siapa yang betul dalam satu komen di dalam ruangan komen ini apa yang menariknya ialah dalam sidang parlimen tak ada seorang pun menteri atau timbalan menteri yang bercakap tentang hal ini kata beliau lagi sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye-bye selamat malam salam jetrah terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel saudara-saudara sekalian selepas beberapa hari isu tentang sokongan daripada ahli parlimen Kuala Kang Sartular dan yang paling mengejutkan kita ialah dakwaan daripada perikatan nasional mengatakan bahawa SPRM main kotor dengan cara mengugut ahli parlimen Kuala Kang Sar tersebut untuk menyokong kerajaan perpaduan dan kalau tidak menyokong konon dakwaan tersebut dia akan dikenakan dakwaan rasuah perkara itu telah menjadi pertanyaan banyak pihak buah mulut dan percakapan di mana-mana tidak pedulilah di pejabat di kedai kopi di tepi jalankah dalam bas dalam teksi atau sebagainya akhirnya Anwar Ibrahim tampil memberikan jawaban ataupun memberikan cabaran yang kita tunggu-tunggu Anwar Ibrahim kata tunjuk bukti jika betul ahli parlimen Kuala Kang Sar diugut Anwar mencabar Hamza Zainuddin Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas ketua pembangkang Hamza Zainuddin atas dakwaannya bahawa ahli parlimen Kuala Kang Sar Iskandal Zurkarnain Abdul Khalid diugut agar menyokong kerajaan Anwar berkata ia merupakan satu dakwaan serius dan Hamza seharusnya mengemukakan bukti berkaitan kepada pihak berkuasa dengan kata yang lain kalau benar ada berlaku perkara seperti itu Hamza Zainuddin sepatutnya bukan membuat sedang media tetapi melaporkan perkara tersebut dengan bukti yang kukuh dan sama kepada pihak polis yang berwajib ini bagi mengukuhkan dakwaan tersebut dan kalau cakap-cakap saja di media sosial kata para penganalisis politik dan juga netizen mereka kata siapapun boleh lakukan dan ianya akan jadi tiupan angin semata-mata tiada tindakan yang boleh dibuat kerana tiada laporan secara rasmi dibuat jadi mengapa takut buat laporan kata mereka kalau ada bukti kata Datusri Anwar Ibrahim dia patut keluarkan bukti jangan pakai bebal saja kata Anwar Ibrahim kalau ada bukti ini satu tuduhan yang serius dia patut buat laporan agar ada sesatan katanya kepada pemberita di Putrajaya hari ini terdahulu Iskandar Zulkarnain yang merupakan ahli parlimen bersatu mengumumkan sokongannya terhadap Anwar Ibrahim Hamzah Zainuddin kemudian mendakwa SPRM telah mengugut Iskandar agar berbuat demikian jika tidak ingin dihadapkan dengan pertuduhan rasuah di mahkamah dalam pada itu Anwar turut menafikan dia ada menghubung Iskandar atau menghantar wakil untuk bertemu dengannya saudara-saudara sekalian dalam tulisan Sabuddin yang baru-baru ini kita telah bacakan juga menyatakan bahawa tidaklah mustahil bahawa tindakan Iskandar Erzur Karnain menyokong Datusri Anwar Ibrahim kini telah membuka pintu peluang kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional yang lain yang mungkin selama ini mencari ruang keberanian untuk menyokong Datusri Anwar Ibrahim kata beliau mungkin ini akan menjadi duluan tindakan yang akan diambil oleh Parti Perikatan Nasional terhadap ataupun Parti Bersatu terhadap Iskandar Erzur Karnain pasti akan menjadi duluan kepada banyak hal kalau beliau dipecat juga akan menjadi duluan kalau beliau digantungkan keahlian pun boleh jadi duluan apa saja yang mereka lakukan pasti akan membawa natijah yang berbeza dan besar khususnya bagi Parti Bersatu apa pendapat anda semua benarkah Zulkarnain telahpun diintimidasi ataukah itu hanya alasan semata-mata untuk mengaburi bagi menutup kemaluan atau menutup perkara yang memalukan yang telah berlaku kepada Perikatan Nasional gara-gara Iskandar Erzur Karnain memalukan Perikatan Nasional dengan berpindah atau menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Mungkinkah pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional sendiri telah koyak gara-gara kesilapan mereka sendiri keangkuhan mereka sendiri untuk tidak membuat perundingan dengan Datu Sri Anwar Ibrahim sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye